Nah teman kreatif, tadi kan kita udah lihat tuh hasil karya Edo yang menggunakan gitar bekas dan dijadikan kursi. Keren banget kan? Nah kayaknya gak lengkap nih kalau kita gak bikin sesuatu juga dari hard case-nya. Kebetulan kan kemarin kita udah dapet hard case dari Mall Rongsock yang kita udah hunting nih. Nah ide gue adalah membuat hard case ini untuk dijadikan tempat penyimpanan aksesoris yang estetik. Penasaran kan kalian kayak gimana sih step-stepnya dan akan seperti apa jadinya? Yuk kita lihat! Kita akan pakai busa hati untuk dijadikan lapisan dari hard case-nya ini nanti. Terus juga bahan lain kita perlu kulit imitasi yang bisa dijadikan lapisan dari keseluruhan bagian dalam case-nya. Nah yang selanjutnya untuk rakan-rakan di bagian dalamnya nanti kita akan menggunakan FJL atau laminated board seperti ini. Nanti akan kita taruh di tengah-tengahnya step yang pertama. Fungsi dari busa hati ini adalah untuk menjadi pelapis di bagian samping hard case-nya. Setelah disusun seperti ini, nanti kita akan lem dulu ya. Oke teman kreatif, sekarang kamu udah bisa lihat nih ya. Bagian dalamnya udah aku cover semua. Tapi ada satu lagi nih yang mau aku tambahin. Aku mau pasang... Kayu ini tadi dilapis sama bahan kelep-nya. Hambalan yang udah kita bungkus dengan kain kelep-nya udah jadi. Dan sekarang tinggal kita pasang nih di bagian tengah. Yah, akhirnya udah jadi nih. Udah terpasang, tiga hook di sini. Dan kita bisa langsung taruh aja hambalannya di dalam hard case-nya. Kita mau tambahin satu hal lagi. Nah, sekarang kita pasang dulu lem untuk dibalik cerminnya. We've heard it once too many times, but now we've had enough, we've had enough. And we're here to say what's on our minds, because we're strong enough, we're strong enough. Raise your hands up. Untuk mempercantik hard case ini di bagian luarnya, gue tadi udah spray paint nih. Bagian atasnya ini dengan spray paint warna pink. Kalian bisa pilih warna apa aja yang kalian suka. Dan gue pilih warna ini supaya kontras sama bagian dalemnya. Dan sekarang gue akan lanjutkan spray paint bagian samping-sampingnya. Tadi gue udah kasih tatakan trash bag-nya. Gue akan pakai masker gitu. Jadi di bagian kacanya ini, gue tambahin efek bling-bling di sini. Jadi dikasih kayak manik-manik begini. Tinggal dipotong, sisa. Manik-manik-nya. Dan jadi deh.